Hai balik lagi di ngoleksi ngobrol golek solusi kali ini aku enggak lagi sama Mas Tommy nggak tahu sih kemana Mas Tommy nya aku datangan partner baru nih di ngoleksi ada Mbak Tria Halo Mbak Tria kita mau ngapain mbak ngomongin apa ya enaknya ya curhat aja kali ya sudah aja hidup kita yang terlalu rumit hidupku ya yang terlalu terombang-ambing oleh sama-sama begitu terombang-ambing kayak keadaan gitu kalau ngomongin ngomongin apa ya menariknya bingung dong ngomongin eh ngomongin apa ya mantan kali ya mantan aduh mantan canda mantan maaf-maaf maaf mohon maaf mantan ada pengalaman buruk apa sama mantan banyak sih ya kayak pas contohnya satu nih yang paling bener-bener sakit ngeslek di hati sampai sekarang Aduh kayaknya dalam nih bakalan dalam sakit banget di tinggal pas lagi sayang-sayangnya kayak judul lagu ya perlu kayak mbak Siti nyanyi setelah-setelah berpacaran berapa lama kurang lebih empat tahun sih serius Iya kita udah mau kredit mobil dan dapet kali ya Iya sih udah mau lunas Iya juga sih gimana ya apa ya kalau sorry nih ya kayak enggak curhat sih cuma berbagi apa berbagi kayak pengalaman kayak apa-apa curhat juga ini bebas ini ruang-ruang-ruang perempuan jadi bodoh amat kehidupan jadi ya kayak misal kita tuh enggak sebenarnya enggak ada cekcok sih tapi mungkin karena emang satu sama lain udah antara satu sama lain dia itu udah kayak enggak apa enggak itu loh mbak apa udah enggak satu frekuensi gitu loh emang alesan-alesan untuk memilih eh siapa sih ini ini aku lurusin dulu nih ya jadi siapa yang yang memilih untuk mengakhiri terlebih dahulu gitu si cowoknya sih Oh sang mantan ya sang mantan terus gimana itu ya kayak dulu tuh aku nanya ya kayak emang yang satu sama lain itu udah nggak ada kecocokan iya sih tapi kalau kayak emang kita satu sama lain udah saling ada yang nggak cocok percuma juga gitu loh ya juga saya lanjutin kayak ibaratnya itu kayak gimana ya kayak kita ngoyak layangan gitu loh tapi ngoyak layangan aku nggak dapet layangannya tapi malah kita tuh kayak ayah kecelunggap gitu loh percuma gitu juga gitu loh berjuang sendiri gitu ya awalnya sih sakit sakit banget gitu loh kayak diputusin dengan kayak al dengan alasan satu pihak itu udah nggak cocok gitu gitu loh jadi gini-gini loh apa ya maksudnya alasannya kan katanya kata pasangan kan emang nggak cocok gitu nggak cocoknya itu bisa dijelaskan nggak sih apanya nggak cocok lagi gitu ya apa ya kemarin tuh kayak aku mungkin kayak pernah dia itu kayak aku yang dulu kita sering kayak cet-cetan terus sering kayak curhat tapi kayak selama dia udah mencapai mencapai di titik apa yang dia mau itu kayak semuanya itu berubah gitu loh dia yang kayak udah memberi bener-bener udah ngeyakinin aku sekeluarga kayak gitu tapi malah pas kayak dia udah kayak seapa kayak udah mencapai apa yang dia mau itu kayak dia itu malah kayak berubah gitu loh kita sebagai wanita kan kayak wajar gitu ya kalau kita kayak punya firasat yang enggak enak oke 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 bentar deh emang pernah di janjiin apa kalau mantan ya kalau ini ya kayak selama pas nanti dia udah sukses gitu kalau kayak mau kelamar lah apalah nikah sekalian tuh udah udah bullshit gitu loh janji-janji itu jadi sebelumnya di janjiin sama nikah gitu sama orangnya iya kenalnya kapan-kapan Mbak itu udah lama sih udah mau waktu aku mau kuliah semester 1 kayak ya itu kenalnya kok bisa kenal dari mana itu kayak dia tuh kayak aku tuh kenalnya kenal lama banget gitu loh Mbak tapi itu kayak kita tuh jarang komunikasi gitu sekali komunikasi kita diajak kayak bener-bener komitmen nah tapi dia tuh kayak terlalu cepet banget buat ngambil keputusannya dan akhirnya ya Udin kayak semuanya dia tuh kayak yang ngasih harapan dan dia kayak yang belinjani gitu loh aduh belinjani sendiri gitu loh padahal kayak nggak etis banget gitu loh Mbak ya kalau misal kita ditinggal cuma alasan karena kita udah nggak nyaman iya itu mah itu mah alesannya aja gitu ya satu pihak udah nggak nyaman karena aku pernah baca sih ini dari kata-kata Nagita si istrinya si Rahwi Ahmad ya intinya itu kita itu nggak akan pernah nemuin seseorang yang benar-benar cocok dalam pasangan kita meskipun kita itu udah satu udah kayak nikah gitu loh tapi tergantung dari individual masing-masing gitu kita mau nggak nerima itu gitu jadi itu kayak aku mikirnya Oh ya udah berarti dia kayak bener-bener nggak serius sama aku gitu loh ya bener artinya kalau emang dia nggak menepati janji atau komitmen yang udah dibuat ya berarti dia ya udah nggak bisa dipegang gitu janjinya kan tapi selepas putus itu pasti bukan nggak apa ya nggak mudah gitu loh ya udah 4 tahun bareng aduh ngerasa banget aku aja yang baru tiga tahun Oh sakit 4 tahun bareng terus akhirnya putus apa sih yang dilakuin Mbak ya paling cuma bisa kayak nangis gitu loh ya apalagi pas kayak bener-bener di puncak-puncanya itu pesak lagi nyusun skripsi gitu jadi ya ya Allah kayak bener-bener sakit banget tapi ya aku mau gimana lagi aku harus bener-bener fokus di skripsi ku gitu loh karena aku nggak mungkin dong kayak ya ya meskipun aku galuh sih berat hati tapi aku harus nyelesaikan apa yang harus sudah tapi di tanggungan gitu pernah sih sempet Don kayak bener-bener aku mau ngapain tuh kayak aku nggak mood gitu loh kayak bawaannya cuma pengen nangis emosi nangis nangis ngerasain sih soalnya ribut sama pacar aja pas lagi skripsi itu rasanya udah kayak udah kehilangan gitu nggak sih terus ngapain tuh buat ngehilangin atau ngelupain lah momen-momen menyedihkan itu untuk bangun dari keterpurukan anggaplah kayak gitu ya apa yang emang Mbak Teriak lakuin ya paling kayak cuma bisa itu sih apa kayak kita tuh harus ya aku cuma ngeyem-ngeyem kayak ayam-ayamin hatiku gitu loh meskipun kadang kayak suatu saat aku terngiang-ngiang sama sosok dia kayak janji-janji manisnya dia gitu sering hangout keluar gitu nggak sih ya sih dulu ya waktu aku masih di Jogja kayak gitu tuh aku sering kayak main gitu tapi kalau udah kayak dipati kan ya kayak berarti itu putusnya dipati apa di Jogja sih ya itu tuh kayak masih pas aku masih di Jogja itu udah kayak bener-bener panasnya gitu loh Mbak berarti itu sebenarnya panas gitu tapi terus terus karena aku sudah balik pati kayak gitu toh itu tuh kayak bener-bener udah kita bener-bener lost kontrak dan semua sosmed itu diblokir semua yang ngeblokir siapa dia mantan canda mantan maaf ini yang punya siap aku sebenarnya aku bingung sih ya ini punya masalah siapa siapa yang siapa yang mutusin siapa makanya itu yaudahlah mau gimana lagi gitu sebenarnya dulu juga kayak ngajak kita tuh baikkan gitu lomba kita baik tapi ya menurut itu enggak bisa kayak dulu gitu loh karena kayak udah berarti udah nggak kontak-kontakan sama sekali semenjak putusnya berapa udah berapa lama putusnya itu hampir empat bulanan sih baru banget dong si anget-angetnya banget temen-temen yang jomblo bisa kontak bateria ya dianya lagi jomblo juga hari ini tapi nggak bisa ngacungin tangan kan udah udah punya banyak iya mas mas kurang-kurangin nih bagi apa kalau aku ya aku sendiri kalau nggak punya sih maksudnya nggak punya pengalaman alhamdulillahnya nggak punya pengalaman yang ampe-ampe ditinggalkan seperti itu gitu maksudnya ya mungkin aku ngeliatnya mungkin udah ngerasa nggak ada kecocokan lagi atau whatever aku nggak tahu sih alasan dia apa karena kan banyak ya alasan ada yang itu cuma cuma alibi untuk untuk menutupi kesalahan yang lain atau emang bener-bener itu yang dirasain gitu karena ya karena menjalin hubungan itu nggak bisa kalau salah satunya udah ngerasa nggak bisa ya mending akhirnya gitu ya masih mending loh mbak itu daripada diselingkuhin tuh lebih sakit kayaknya deh ya tapi nggak mending juga gitu loh mbak kalau dia dia diam-diam kayak apa ngechat-ngechat cewek terus panggil-panggil sayang-sayang kayak gitu ya menurut dia cuma batasan teman gitu ya itu terang secara terang-terang kayak gitu Iya kayak dia tuh kayak berarti itu kayak memperlakukan wanita itu semuanya sama awalnya itu seperti ratu di awal tapi di akhirnya ya udah itu kayak acut-acut gitu loh aku ngeliatnya kok gini ya jadi kayak emang dia tuh bukan terbaik lah ya buat kamu baik ya soalnya ya posisinya masih punya pacar tapi seperti itu walaupun walaupun itu anggap saja ini ya apa bercanda gitu tapi kan dia nggak nggak artinya dia nggak ngehormatin kamu gitu sebagai pacarnya jadi kayaknya enggak rugi deh iya sih awalnya juga kayak bener-bener kayak kita tuh harus jadi cewek juga harus enggak cuma mikir perasaan doang gitu loh mbak logika tuh harus main ya tuh dengerin tuh cewek jangan baper soalnya kalau kita kayak cuma pakai perasaan aja aku tuh ngertinya cuma yang kayak dia tuh baik-baik kayak dia pas memperhatiin aku kayak gitu tapi seumpama aku apa magik logika juga itu aku juga inget pas dia nyakitin aku bentak-bentak kayak gitu jadi itu kayak harus sekarang itu aku mikirnya oh yaudah aku nggak mau kayak terlalu kucin bagiain orang lain dulu gitu loh ya udah aku mau fokus gila sih ini aku sendiri gitu punya tips nggak sih buat temen-temen yang lagi di luar sana sedang patah hati atau putus cinta mbak ya intinya selama kita belum ada apa ijab kobul itu jangan mau bener-bener jangan mau kamu dijanjiin apa-apa kalau aku udah sukses nikah deh jangan-jangan mau sumpah jangan mau karena mikirku aja ijab kobul itu masih bisa di belinjani gitu loh apalagi yang hanya cuma sekedar janji-janji manis gitu ya intinya pokoknya pintar-pintarnya kita itu jangan terlalu goblok karena cinta kayak aku nih ya contohnya jangan goblok karena cinta guys kayaknya ini aku tersindir dia